Intro Halo pemirsa, situasi darurat di Lebanon memerlukan tindakan cepat dan terkoordinasi. Pemerintah harus bergerak dengan efisiensi, serta memastikan bahwa WNI mendapatkan perlindungan dan evakuasi yang aman. Sementara istri Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid alias Gusdur Sinta Nuria, menerima surat penegasan tak berlakunya ketetapan MPR tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang berisi pemberhentiannya sebagai Presiden. Saya Herjino Syaputra dan menyaksikan Sido Sore. Gedung perintis kemerdekaan yang berada di lingkungan Markas Besar Badan Keamanan Laut Republik Indonesia terbakar minggu pagi. Belasan unit mobil damkar dikerakan ke lokasi untuk memadamkan titik api. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari bagian atas gedung bakamlah, diduga kebakaran akibat kosleting listrik yang berasal dari lantai 6 gedung. Sekiranya, petugas masih memiliki penyebab pasti kebakaran. Menurut saksi mata yang berada di sekitar lokasi, terdapat suara redakan dan asap hitam mulai terlihat. Kepala Dinas Gulkar Mat BKI Jakarta, Satri Andi Gunawan, menyebutkan pihaknya menerima informasi kebakaran pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 19 unit mobil damkar dikerakan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar gedung perintis kemerdekaan. Saya langsung mendekat ke lokasi kebakaran, saya sempat mengambil gambar. Memang saya waktu itu juga dengar ada ledakan-ledakan, beberapa keledakan, terus mulai awal asap hitam mengepul itu, selanjutnya ada kobaran api yang kelihatan. Nah, dari kobaran api itu ada turun barang jatuh. Nah, pada saat jatuh itu, di bawah, di lantai bawah yang kejatuhan barang itu juga langsung menyala apinya. Tapi yang di atas terus berkobar apinya. Seperti itu. Tapi ibu-ibu pada ketakutan karena ada ledakan, dia lari keluar lokasi senam di Taman Proklamasi. Kebakaran yang terjadi di gedung Bakamla tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Sementara untuk dokumen penting yang berada di lokasi sudah diamankan pihak Bakamla. Sesehat ini juga terus bersama Kabakamla untuk dokumen-dokumen penting, barang-barang penting juga semua sudah diamankan. Sehingga kami juga nanti selesai ini akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh pihak dari Bakamla. Ada yang jadi korban nggak, Pak? Nah, untuk korban jiwa nihil ya. Untuk korban jiwa dilaporkan nihil. Tadi juga dari piket ya, petugas piket yang ada di Bakamla ini juga melaporkan tidak ada korban jiwa. Tidak ada kemarin. Kami masih mendalami ya. Kami masih mengumpulkan sasasi, baik itu yang tukang yang bekerja. Karena yang ada di dalam gedung itu adalah para tukang ya. Kalau kondisi korban itu tidak ada? Tidak ada. Tidak ada korban. Gedung perintis kemerdekaan yang berada di lingkungan markas besar Badan Keamanan Laut Republik Indonesia terbakar minggu pagi. Diduga kebakaran akibat kosleting listrik yang berasal dari lantai 6 gedung. Pasnya terjadi kebakaran, tim Minafis melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kebakaran. Dan kita terhubung dengan rekan Indra Setiabudi. Di sana, Indra. Bagaimana kondisi terkini usai kebakaran gedung Bakamla? Silahkan. Jendra. Ya selamat sore Juno dan juga pemirsa dapat kami kabarkan secara langsung di gedung perintis kemerdekaan Jakarta Pusat yang mana merupakan masuk area dari Bakamla RI Jakarta yang mana situasi terkini Juno dan juga pemirsa sudah sangat kondusif. Namun yang bisa saksikan sudah ada garis polisi yang melintang di area Bakamla ini dan juga di sana juga ada salah satu unit pemadam kebakaran yang masih standby di area Bakamla ini. Dan garis ini membuktikan bahwasannya media kita hanya bisa di area depan gedung saja dan internal dari Bakamla sendiri juga tidak bisa masuk ke area gedung yang terbakar begitu Juno yang mana ini masih sterilisasi dan nantinya tim Minafis akan berencana untuk hadir melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab apa awal mula terjadi kebakaran. Namun atas insiden kali ini setidaknya 17 sampai 20 orang petugas tiket yang menjaga di Bakamla ini dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Pusat untuk proses ataupun menanyakan atau informasi begitu terkait kebakaran berlangsung tadi pagi. Diktahui untuk memadamkan kebakaran atau insiden hari ini setidaknya pemadam kebakaran unit Kota Jakarta mengerahkan sebanyak 20 unit pemadam serta 100 personil guna untuk melakukan proses pemadam secara cepat. Dan kalau kita gambarkan Juno dan juga pemirsa bahwasannya kalau tampak belakang ini hancur kebakar hampir banyak sekali ada 5 gedung namun kami saat ini berada di depan area gedung Bakamla ini terpantau hanya satu gedung saja maksud kami satu ruangan saja satu lantai begitu yang mana ini lantai 6 ini hampir hancur terbakar yang mana ini merupakan ruangan dari Komnas Perempuan di lantai 6 dan ini kebakaran ini cukup hancur begitu Juno namun kalau tampak belakang ini hancur cukup hampir 5 gedung yang mana dikarenakan di area belakang gedung ini terdapat instalasi listrik sehingga terjadi proses kebakaran yang cukup cepat begitu. Sehingga saat ini kami masih menunggu tim Inavis dari kepolisian dan kami juga mencari tahu terhadap ke-17 para penjaga atau piket ini yang sedang dilakukan proses interogasi untuk mencari informasi nanti kita akan kabarkan kembali update terbaru terkait kenapa ataupun sebab terbakar gedung proklamasi ini atau Bakamla pada hari ini Juno. Baik, terima kasih Indra. Setiap budi atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Aktor Andrew Andika Fisher ditangkap personel resursi narkoba Polres Metro Jakarta Barat terkait penyalahgunaan narkotika. Andrew ditangkap bersama 5 temannya di 2 tempat berbeda di kawasan Bogor dan Jakarta Selatan kami semalam. Penanggapan Andrew Andika Fisher disampaikan Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Chandra Mata Rohansyah. Aktor film, sinetron, dan TV itu ditangkap di kediamannya di Bogor, Jawa Barat. Bersama Andika, turut pula diamankan 5 orang lainnya. Terdiri dari 3 laki-laki dan 2 orang kumpulan. Di antaranya ada yang merupakan influencer kondak. Kelimanya ditangkap di 2 tempat berbeda yaitu di Bogor dan di kawasan Jakarta Selatan. Namun polisi belum membeberkan kronologis penangkapan, parang bukti yang diamankan, serta hasil tes uren. Sejauh ini yang diketahui penangkapan terkait narkotika jenis sabu-sabu. Habiskan kami sampaikan pada saat beris. Maksudnya ditangkap di Bogor itu di rumah atau di apa bang? Di sebuah tempat tinggal. Sebuah tempat tinggal. Sempat tinggal teman-temannya. Candra menambahkan Andrew dan 5 temannya kooperatif saat diperiksa. Saat ini polisi masih mendalami lebih jauh kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Anyus melaporkan. Ya baik pemirsa gempuran demi gempuran Israel ke Libanon. Dengan dali menyasar target-target milisi Hezbollah telah memberikan dampak buruk bagi warga sipil. Negara tersebut bahkan pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah dinyatakan tewas dalam serangan terbaru. Lalu bagaimanakah nasib WNI di Libanon dan apa strategi dan evaluasinya untuk membahas ini? Sudah bersama kami, Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tegu Reza Shah, Pegamat Hubungan Internasional. Dan juga Arik Fadlur Arianto, Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Libanon. Namun demi keamanan kami tidak menampilkan foto Arik. Assalamualaikum, selamat sore Mas Yuda, Pak Tegu Reza. Dan juga Mas Arik. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore dengan saya, Herjuno. Saya ke Mas Yuda terlebih dahulu. Mas Yuda, untuk update WNI sendiri. Kita tahu masih ada sejumlah WNI dan memang saat ini kondisinya disebutkan aman. Tapi ada update terbaru bagaimana kondisi WNI Mas Yuda di Libanon? Ya, dapat kami update Mas Juno bahwa KBRI Beirut terus menjalin komunikasi dengan warga negara kita yang ada di Libanon. Kita sudah memiliki WhatsApp group bersama untuk saling memantau dan memonitor warga negara kita yang ada di sana. Hingga saat ini jumlah warga negara kita yang tercatat berada di Libanon sebanyak 159 WNI. Dan Alhamdulillah kondisi mereka saat ini selamat. Sebelumnya kami juga telah melakukan proses evakuasi untuk 25 warga negara Indonesia sejak KBRI Beirut menetapkan status siaga 1 pada tanggal 4 Agustus yang lalu. 25 tersebut sudah tiba di Indonesia. Dan saat ini kami juga mencatat ada 5 warga negara Indonesia yang lainnya yang meminta untuk dievakuasi. Yang saat ini juga sedang kita upayakan. Sedangkan sisanya atas pilihan pribadi memang memilih untuk tetap tinggal di Libanon. Oke, baik. Mas Yuda, kalau yang pilihan pribadi untuk tetap tinggal, karena kan tadi ada 159 dan 25 sudah dievakuasi. Ini alasannya apa? Karena memang menikah dengan warga lokal atau ada alasan tertentu? Iya, mayoritas memang adalah warga negara kita yang menikah dengan warga negara lokal dan mereka tidak ingin terpisah dengan keluarganya. Dan juga ada mahasiswa kita yang ada di sana. Kampus di sana belum menetapkan status dewaran. Sehingga mereka takut kalau meninggalkan kampus nanti dianggap tidak melanjutkan kuliah seperti itu. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Arik ya, Presiden PPI Lebanon. Mas Arik, selamat sore waktu Jakarta. Selamat siang waktu Beirut, Mas. Iya, kalau kita bicara kondisi pelajar sendiri yang saya baca juga memang sejak selasa ini kampus sekolah semua ditutup, diliburkan. Dan ya otomatis bahwa keadaan belajar-mengajar sudah tidak memungkinkan dilakukan. Apakah benar seperti demikian, Mas Arik? Betul, Mas. Jadi, sejak serangan hebat kemarin hari Senin, apa namanya, Kementerian Pendidikan menyuruhkan semua kampus-kampus untuk libur. Jadi, itu memang kebijakan dari pemerintah sendiri. Dan semua kampus sekolah-kampus, sekolah SD itu yang negeri, itu dipergunakan, dialih fungsikan untuk penampungan sementara masyarakat yang berada di wilayah selatan. Oke, untuk apa namanya, untuk pendidikannya memang untuk saat ini memang jadi diliburkan. Jadi, belum bisa kondusif lagi. Belum bisa kondusif seperti itu. Untuk PPI sendiri, bahwa ada berapa datanya jumlah pelajar yang saat ini masih ada di Libanon, Mas Arik? Untuk saat ini, mahasiswa sendiri yang masih berada di Libanon ada 46 mahasiswa termasuk saya sendiri. Alasan untuk tidak pulang, Mas Arik, saat ini. Apakah memang kesulitan akses atau ada hal lain yang membuat teman-teman tadi? Kalau Mas Yudha menyebutkan bahwa karena perkuliahan pun juga sebenarnya walaupun diliburkan, tapi belum tentu nanti ya ke depannya akan tetap seperti ini, bisa saja masuk. Tapi, kalau dari teman-teman pelajar sendiri, apa alasan mereka bertahan atau ada hal-hal tertentu yang jadi pertimbangan, Mas Arik? Jadi, beberapa mahasiswa, khususnya yang universitasnya berada di utara Libanon, itu memang sangat aman dan sangat jauh dari hirup-hirup konflik seperti ini. Jadi, mereka merasa masih aman untuk melanjutkan pembelajaran begitu. Karena memang yang berada di utara ini kampus-kampus swasta, Mas. Jadi, untuk kampus swasta itu tidak mengikuti peraturan kementerian pendidikan yang harus diliburkan, yang kampusnya itu memang untuk jadi, apa namanya, yang difungsikan. Jadi, kalau misalnya kampus di utara itu yang kampus swasta, itu masih ada, masih dilanjutkan proses belajar-mengajar seperti itu. Oke, jadi kalau wilayah utara ini agak kondusif seperti itu ya, Mas Arik ya? Tapi kan saya dengar juga bahwa eksodus masyarakat ke utara juga tinggi beberapa hari terakhir. Iya, betul. Itu saat di hari-hari pertama saja setelah adanya ledakan itu. Berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya untuk, ya kalau Beirut sendiri memang kurang kondusif, tapi utara masih bisa dilaksanakan proses belajar-mengajar ya, Mas Arik ya? Betul, Mas. Oke, saya ke Mas Teku Reza Shah, ini pengamat luar negeri kita. Mas Teku, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam dari Bandung. Ya, salam dari Jakarta. Mas Teku, bicara mengenai tindakan Israel, ini mereka nampak sangat percaya diri ya. Saya tahu bahwa bagaimana serangan Pejer kemarin merubah dinamika yang ada di Timur Tengah dan ini pun eskalasinya sampai hari ini, serangan terus dilakukan dan dilaporkan juga pemimpin Hezbollah tewas. Bagaimana Anda melihat konflik ini? Akankah beberapa hari ke depan akan ada sedikit tensi yang turun atau deskalasi seperti itu? Kalau dari sudut pandangan Anda? Dalam pandangan saya, Israel sedang memelihara momentum ya. Berarti momentum terbaiknya adalah kalau Donald Trump terpilih. Di mana aksi-aksi Israel akan semakin sistematis. Namun saat ini, saya perhatikan, perbatasan Lebanon itu sangat rawan ya. Perbatasan dengan Surya di utara dan timur dan juga terutama sekali di selatan dengan Israel ya. Dan kalau saya monitor headline-headlines dunia, itu kesannya adalah perang ini akan terus berlanjut. Di mana kalau kita lihat dari NBC News itu mengatakan, Nathan Yehudah mengatakan, pembunuhan Nasrullah itu adalah kunci untuk memulihkan kembali keseimbangan dan juga membebaskan tawanan-tawanan Israel. Jadi patut diduga Israel memiliki data intelijen di mana tawanan-tawanan itu dipindahkan dari Gaza itu ke wilayah Lebanon. Kemudian juga BBC juga sama kerasnya. Dikatakan bahwa serangan-serangan Israel akan terus berlanjut dan kemudian Iran akan siap-siap untuk aksi balas. Kemudian di Al-Jazeera sendiri itu mengatakan bahwa masyarakat itu sudah bergerak ke Syria karena takut akan serangan Israel. Ini sangat mungkin, Israel mungkin menyerang dari perbatasannya. Dan pada saat yang sama, Israel itu dengan Lebanon itu memiliki perbatasan yang dipersengketakan. Jadi perbatasan maritim dan juga perbatasan teritorial, terutama sekali di daerah Kana dan Karish. Yang terutama sekali di Karish memiliki gas. Jadi saya duga selain serangan udara, maka Israel akan kembali melakukan serangan darat. Dan untuk itu saya sangat berharap pemerintah Indonesia benar-benar melindungi. Walaupun saya akui dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah Indonesia benar-benar menunjukkan tanggung jawabnya. Konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Di luar negeri itu adalah warga negara Indonesia. Namun dalam menurut hemat saya, itu koordinasi sebagaimana dikatakan oleh kawan-kawan kita tadi, itu sudah berjalan, kita sudah mendata 159 dan 46. Maka tentunya koordinasi ini harus dilakukan terus-minus. Kalau pilihannya evakuasi pulang, apakah itu pilihan terbaik atau sebenarnya bisa menunggu? Karena beberapa WNI juga punya alasan untuk tidak pulang ke tanah air. Saya pikir pemerintah Indonesia memiliki analisis intelijen yang lebih baik daripada saya. Tentunya mereka sudah memiliki koordinasi. Kalau misalnya belum dipulangkan, itu akan dibawa ke mana itu? Akan disimpan di mana orang-orang kita itu? Dan disitulah pentingnya perwakilan Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan kota-kota Beirut, Tripoli, Sidon, Baalbek, Tireh, Nabatieh, Jonyeh, Aleh, Zahleh, Ziegarta, Ehden, Biblos, dan juga Batron. Dan untuk itu juga pemerintah kita hendaknya mendata universitas-universitas itu seberapa kritisnya nasib mahasiswa kita. Karena tidak mustahil mereka bisa kuliah dari luar Lebanon. Jadi hal-hal ini yang harus didalami. Baik, Mas Teko. Saya kembali ke Mas Yudha. Mas Yudha, kalau kita bicara keamanan, tentunya ada skenario yang selalu dipersiapkan oleh Kemenlu sendiri mengingat eskalasi yang cukup intens di Lebanon dan Timur Tengah. Sejauh ini, Mas, saya dengar juga KBRI Beirut sudah menjadi shelter ya. Akankah ada skenario tertentu yang di mana mungkin negara-negara di sekitar Lebanon menjadi titik-titik untuk penjebutan atau evakuasi? Ya, benar Mas Yudha. Jadi sebetulnya sejak tanggal 4 Agustus yang lalu, KBRI Beirut telah menetapkan status siaga satu untuk seluruh Lebanon. Dan sebelumnya kita sudah menetapkan status siaga satu untuk Lebanon Selatan sejak Oktober tahun lalu ketika pecah perang di Gaza. Jadi dengan peningkatan status ini, sebetulnya kami menghimbau, sangat menghimbau kepada waga negara Indonesia untuk dapat segera meninggalkan Lebanon. Karena situasi ke depan kita pandang membahayakan keselamatan waga negara kita. Namun kami tentu paham masing-masing individu memiliki pertimbangan khusus. Nah, bagi waga negara kita yang memang tidak ingin diafokus ke luar Lebanon, kami sangat menghimbau agar bisa datang ke KBRI untuk berlindung di shelter. Saat ini sudah ada 33 waga negara kita yang berlindung di shelter KBRI. Jadi untuk saat ini KBRI adalah tempat terbaik ya, shelter. Kalaupun tidak ingin terburu-buru pulang, seperti itu ya Mas Yudaya? Iya, seperti itu. Namun tentunya sekali lagi kita kan tidak bisa memperkirakan situasi ke depan. Namun kita perlu mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kalau situasi perang terbuka akan melebar seperti tahun 2006 yang lalu, maka kemungkinan bandara Rafiq Hariri yang ada di Perut juga akan menjadi sasaran. Kalau itu diserang, maka opsi evakuasi jalur udara akan tersutup. Dan ini akan membuat situasi menjadi lebih kompleks. Baik, dan ini sebenarnya penerbangan sudah beberapa kali terdampak. Saya dengar ada 30 penerbangan yang dari ke Beirut juga dibatalkan dalam sehari ya. Mas Yudaya? Betul. Saat ini terpantau masih ada satu penerbangan, Middle East Airlines, masih utapasi. Namun sudah sangat felipuk ya, karena orang sudah pada takut untuk keluar. Baik, saya kembali ke Mas Arik. Mas Arik, kalau Anda tadi menyebutkan bahwa beberapa mahasiswa masih bertahan karena wilayahnya juga cukup jauh, yaitu di utara. Tapi melihat kondisi seperti ini, Mas Arik, adakah pertimbangan atau himbawan sendiri dari PPI untuk mahasiswa di Lebanon? Apakah mereka harus tadi mengikuti perintah untuk segera evakuasi, paling tidak ke shelter, atau ada hal lain, Mas Arik? Betul. Untuk pertimbangan setelah apa namanya kejadian yang baru-baru ini, kami dari PPI sendiri menghimbau seluruh WNI, khususnya mahasiswa, untuk berlindung di shelter Gaberi Beirut. Oke. Tapi kalau kita bicara mengenai ini, Mas Arik, kondisi di sana. Anda di sana ya, dan merasakan bagaimana experience hari ke hari. Boleh Anda gambarkan untuk hari ini, apakah memang Anda di Beirut, betul? Betul. Oke. Apakah hari ini Beirut, menurut Anda, cukup kondusif? Tidak adakah panic buying, atau hal-hal yang membuat Anda merasa khawatir? Atau seperti apa hari ini? Untuk hari ini, sejak hari Jumat kemarin, Jumat sore, yang memang ledakannya, yang Israel mengklaim bahwa Syed Asanas Rukul Yatoru tewas, itu jaraknya 2 km dari sekretariat PPI Lebanon. Dan saya sendiri, kami di sana, khususnya saya sendiri itu merasakan dentumannya dan getarannya yang sangat terasa begitu. Jadi kita sempat panik. Terus untuk kondisi sendiri, memang untuk saat ini di Beirut, itu kondisinya mencekam, bisa saya bilang mencekam. Karena di jalan-jalan itu mulai sepi. Yang notabene-nya Beirut adalah ibu kota yang biasanya itu ramai. Jadi di jalanan itu mulai sepi. Jadi untuk taksi-taksi itu sangat susah untuk menjadi taksi kendaraan umum. Itu sudah jarang ditemui. Oke. Jadi memang kondisinya kurang lebih kurang kondusif ya. Dan tadi agak mencekam penerbangan juga. Dan saya dengar juga penarikan ATM dibatasi ya, Mas Arik ya. Oke. Mas Arik, satu mungkin, kalau kita bicara perspektif dari penduduk Lebanon, kita tahu Hezbollah adalah salah satu faksi. Ada Sunni, ada juga faksi Kristen seperti itu. Apakah penduduk Lebanon, lokal, native, itu punya pendapat yang beragam atau sama terhadap serangan Israel ini? Apakah mereka menentang atau malah ada hal-hal lain yang Anda temui ketika berbincang dengan lokal? Pengalaman saya berbincang dengan warga lokal sendiri. Mereka itu sebenarnya juga, apa namanya, dalam kutip itu mereka tidak mendukung Hezbollah juga. Jadi mereka ini orang Lebanon asli itu sangat ingin sekali untuk hidup dengan damai, Mas. Jadi mereka itu juga, walaupun Hezbollah itu basenya di Lebanon, tapi mereka juga tidak mendukung Hezbollah juga. Jadi setahu saya, mereka ini ingin hidup dengan tenteram dan nyaman begitu. Tidak ingin ada apapun konflik yang sedang terjadi di antara Hezbollah dan Israel ini. Oke, menarik. Saya langsung ke Mas Teguh, bahwa kita bicara Hezbollah. Ini tadi testimoni bagaimana Mas Arik dan warga di sana melihat konflik ini. Hezbollah ini kan satu faksi ya, Mas. Dan saat ini kalau kita lihat, Lebanon sebagai negara tidak menyerang balik. Tapi malah Hezbollah yang melakukan serangan. Apa yang bisa kita pahami di sini, Mas Teguh, bahwa konflik Hezbollah-Israel slash Lebanon? Yang pertama kita harus akui ya, bahwa Lebanon itu adalah masyarakat yang sangat heterogen ya. Di mana penduduknya itu 5,9 juta, dan Islam itu adalah 69 persen, dan Islam itu sendiri terpecah. Antara Sunni yang 31,2 persen, Syiah yang 32 persen, dan Alawi yang 6,3 persen. Sementara Kristen itu 30,7 persen. Memang dalam masyarakat yang majemuk ini terus terang, sangat sulit membangun suatu pemerintahan yang kredibel. Karena pemerintahan itu selalu terbagi-bagi antara siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa ketua DPR, siapa panglima tentara Lebanon, kemudian siapa gubernur di wilayah utara, di wilayah selatan. Dan hal ini yang menyulitkan pengambilan keputusan. Yang saya patut duga saat ini, bahwa selain melakukan serangan udara, Israel akan masuk pelan-pelan ke Lebanon lewat darat, dan pada saat yang sama mencoba memelah, memecah belah masyarakat di Lebanon, sesuai dengan teori divide and rule. Akan dipecah belah itu masyarakatnya berdasarkan agama, dan juga berdasarkan sektor. Pada saat yang sama, mereka juga akan mencoba memutuskan jalur dukungan militer dari Iran, yang saat ini senilai 700 juta USD per tahun. Jadi Israel akan memiliki perjuangan yang sangat berat, tapi yang kita harus hitung juga adalah semangat dari mereka yang tertindas. Biasanya dalam kondisi tertindas ini, akan ada inovasi-inovasi teknologi. Mereka sudah belajar, pager bisa jebol, handphone bisa jebol. Tentunya mereka akan mencoba mencari teknologi-teknologi yang tidak dikuasai oleh Israel. Mas Tuku, menarik Anda menyebutkan Iran. Kita tahu juga selain Iran ada Yemen, Hezbollah dekat sekali dengan Iran dan Yemen. Apakah dua negara ini juga punya hitung-hitungan tertentu? Apakah mereka akan ikut terlibat atau seperti apa? Ya, kalau saya menempatkan diri sebagai pemikir Iran ya, Iran terus akan membangun kesepahaman dengan 22 negara Arab yang ada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Jadi mereka ini akan dilihat oleh Iran secara sangat sistematis. Apakah mereka masih pro-Israel? Apakah mereka masih bisa goyang? Jadi pandangan Iran itu akan tertuju pada negara-negara seperti Algeria, Bahrain, Comoros, Jibauti, Mesir, Irak, Jordan, Kuwait, Lebanon. Dan masih panjang lagi, Libya, Maroko, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, Uni Arab Emirat, dan Yemen. Dan juga Iran pada saat ini sedang menghitung-hitung bahwa prospek perang itu semakin besar. Tapi Iran juga makin hati-hati juga. Karena dia sadar bahwa ini akan melibatkan tentara Iran dalam jumlah yang sangat besar. Iran memiliki 610 ribu serdadu aktif dan 350 serdadu cadangan. Dan mereka saat ini sedang dilatih dengan kerahasiaan yang sangat tinggi. Jadi untuk itu Iran juga akan melihat bagaimana sekutu-sekutu Israel dan Amerika Serikat itu akan bersikap. Kalau dalam kondisi saat ini potensinya berkembang menjadi perang antara Arab dan Israel. Misalnya Iran sedang mengamati dengan sungguh-sungguh sekutu Amerika Serikat dan Israel yang setengah hati. Misalnya Turki, Jordania, dan Mesir. Dan juga Iran sedang menilai negara-negara yang tergantung pada jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Dan Israel seperti Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Arab Emirat, dan Saudi Arabia. Dan sebagaimana halnya informasi militer itu akan sangat rahasia. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas Iran sudah mendapatkan perintah dari Ayatullah untuk bersiap-siap melakukan serangan ke Israel. Dan lagi-lagi PBB sepertinya tidak bisa apa-apa. Proposal ditolak Israel ini jadi kayak jalan buntu ya. Mas Teguh bahwa bagaimana sebenarnya PBB punya peran penting di sini. Plus kita juga Indonesia tadi. Sikap kita jelas. Sebelumnya saya ke Mas Yudha lagi. Mas Yudha bahwa kalau kita bicara sikap di sini bahwa Indonesia dengan tegas tadi, Bumenlu menyebutkan bagaimana perjuangan kita untuk bersama Palestina. Dan juga menyoroti Bumenlu sendiri menyoroti eskalasi yang terjadi di Lebanon. Indonesia sendiri posisinya seperti apa? Dan apa yang bisa kita lakukan Mas Yudha sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kemerdekaan? Iya, tentunya kita mendorong penyelesaian two-state solution. Karena penyelesaian kasus di Palestina ini akan menjadi penyelesaian bagi kawasan. Itu yang harus kita dahulukan. Dan dalam keadaan seperti ini, maka menghentikan peperangan secepatnya itu merupakan peritas utama kita. Baik. Dan juga evakuasi ini memang terus dilakukan walaupun tadi Mas Yudha agak terbentur dengan beberapa opsi dari personal seperti itu. Baik, saya ke Arik sekali lagi. Arik mungkin kalau kita lihat sendiri seperti Anda laporkan dari 46 sekarang yang masih ada di Lebanon dan kondisi juga memang kalau di Beirut kurang baik, sementara di utara cukup baik. Apa yang ini Anda sampaikan, Arik, untuk baik itu pemerintah maupun masyarakat Indonesia terkait kondisi di sana? Silakan, Arik. Pesan saya untuk salah satunya masyarakat Indonesia yang di Lebanon sendiri itu mereka tidak semuanya itu mau untuk berlindung ke shelter KBRI begitu. Mereka tidak tahu apa akibatnya setelah serangan-serangan belakangan ini. Memang misalnya yang di utara, memang roket-roket mungkin tidak sampai ke bagian utara. Tapi kalau misalnya nanti karena collapse ini nanti kan pada akhirnya jalan-jalan ditutup begitu. Jadi KBRI Lebanon, KBRI Beirut sendiri sangat susah untuk mengevakuasi mereka-mereka yang tidak mau berlindung ke shelter KBRI Beirut. Jadi pesan saya, ya kita ikuti apa arahan pemerintah kita karena pemerintah yang lebih tahu informasi-informasi sensitif apa yang akan terjadi begitu kan. Jadi untuk amannya kita ikuti arahan dari KBRI Beirut. Arik, kalau boleh saya tanya secara personal Anda sudah berkomunikasi dengan keluarga dan apa langkah yang ingin Anda atau keluarga lakukan? Apakah secara personal Anda bersedia pulang? Saya sendiri secara personal bersedia jika memang keadanya makin memburuk. Oke, jadi memang evakuasi sendiri kalau Anda pribadi bersedia untuk pulang ya Arik ya. Baik, satu mungkin saya ke Mas Teko bahwa kita tahu bahwa ya hal-hal seperti ini nampaknya akan berlangsung beberapa hari ke depan tidak ada tanda-tanda deskalasi tapi harapan kita tentunya ada keajaiban dalam beberapa hari terakhir. Bicara Indonesia, non-block, organisasi non-block, OKI apakah tiga pilar ini bisa menekan Israel dan bisa sedikit membuat Timur Tengah adem? Adakah cara yang bisa kita lakukan Indonesia non-block dan OKI? Mas Teko? Kita harus akui ya reputasi Indonesia itu luar biasa ya kalau sudah berbicara soal perdamaian dan keamanan internasional. Kita punya mandat konstitusi dan juga kita sudah laksanakan hal ini secara praktek dari tahun 55 konferensi Asia-Afrika kemudian lanjut kepada gerakan non-block kemudian keterlibatan kita dalam organization of conference Islamic conference kemudian juga seringnya kita hadir dalam konferensi-konferensi Liga Arab jadi ide-ide dari Indonesia itu biasanya sangat ditunggu oleh negara-negara yang terlibat itu tapi tentunya kan hal ini kita harus juga bermain cantik kan bermain cantik itu antara lain adalah kita tetap konsisten ibu menu sudah sangat bagus sekali beberapa hari silam beliau melakukan walk out ini menunjukkan bahwa Indonesia ini sangat konsisten kalau sudah bicara Palestina dan Indonesia tidak mau menyamakan dirinya dengan seratusan negara yang mangut-mangut saja di PBB tersebut dan hanya nerimo saja apa kata resolusi Dewan Keamanan juga apa kata resolusi Majlis Umum Indonesia tampaknya tampil beda dan ini terlihat daripada setelah Ibu Menlu mengatakan statement walk out tersebut banyak Menteri Luar Negeri lainnya yang mendatangi beliau dan menunjukkan simpati dan dalam hemat saya inilah saat yang sangat tepat Indonesia untuk untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif misalnya kita mencoba mendalami misalnya 5 tahun terakhir apa resolusi dari Dewan Keamanan PBB apa resolusi dari Majlis Umum PBB kemudian apa hasil dari KTT Organization of Islamic Conference kemudian bagaimana mandat yang kita terima dari konferensi Oki dan Liga Arab setahun silam dan sekarang tibalah saatnya Indonesia untuk menunjukkan peranannya bahwa kalau sudah berbicara soal perdamaian keamanan sebut Tama Sekli Atas Nasi Palestina Indonesia itu selalu di depan sekaranglah saatnya Indonesia membuktikan diri untuk menggalak koalisi sebanyak mungkin dan kalau perlu kalau perlu berinisiatif meminta Sekjen PBB melakukan sidang-sidang khusus jangan hanya Sekjen PBB berbicara membandingkan situasi kegagian kemarin dengan Lebanon sekarang Sekjen PBB harus diminta agar lebih aktif baik Mas Tuku terima kasih sekali atas insightnya dan juga Mas Yuda terima kasih untuk waktunya dan kami harapkan tentunya Kemenlu terus memberikan perlindungan terbaik untuk warga kita di Lebanon dan juga Arik terima kasih untuk waktunya tetap jaga kesehatan dan keamanan semoga semuanya tidak hanya WNI warga lokal juga diberikan perlindungan oleh Tuhan yang maesah terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya pemirsa di tengah semakin meningkatnya ketegangan situasi timur tegak akibat serangan intensif antara Lebanon dan Israel sejumlah lembaga kemanusiaan Indonesia dan lembaga kemanusiaan internasional tetap mengirimkan bantuan ke Gaza Palestina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat kebaikan di Indonesia Alhamdulillah hari ini kita akan kirim kembali bantuan untuk surat-surat kita ke Gaza Palestina berupa paket bahan-bangan sebanyak 1.536 paket bahan-bangan kita kirim dengan truk-truk tenter semoga ini memberikan manfaat kepada surat-surat kita di Gaza Palestina dan dukung terus Gaza Palestina sampai berdeka warahmatullahi wabarakatuh bantuan bantuan kemanusiaan bantuan kemanusiaan Palestina kembali didistribusikan secara langsung ke kem-kem pengusia Palestina yang tersebar di sejumlah wilayah di Yordania sejumlah paket bantuan yang didistribusikan berupa paket bahan makanan paket makanan siap saji paket makanan anak-anak hingga selimut musim dingin meski demikian terbatas sejumlah bantuan dan banyak yang pengusia membuat antrean panjang dan bahkan sejumlah pengusia tidak mendapat bantuan pemirsa calon gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil bertemu dan duduk satu panggung dengan dua cagup lainnya di Pilgub Jakarta yang di Pramoro Anung dan Dharma Pongrekun dalam sebuah acara di Indonesia Arena GBK Jakarta di hadapan peserta Ridwan Kamil menyebut dirinya memiliki sejumlah pengalaman yang mumpuni untuk memimpin Jakarta selama lima tahun ke depan RK memaparkan program menggulannya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Jakarta melalui digitalisasi peningkatan fasilitas serta program untuk mewujudkan masyarakat lebih sehat dan berdaya menjaga kesehatan mental dan jiwa masyarakat dengan program mobil curhat akses ke psikolog gratis dengan BPJS di rumah sakit maupun di puskesmas kalau mau jujur sudah dua kali seperti ini jadi hanya beda momen beda panitia beda panggung isinya sama lah ingin membedah isi kepala jadi anggap aja latihan makanya mungkin cuma saya doang yang berpantun ya tadi ya jadi ingin riang gembira tapi ada isinya ada substansinya saya kombinasi antara hal ringan dengan hal substantif ya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil Suswono menghadiri dialog bersama Forum Purna Pejabat Pemda DKI Ridwan Kamil ingin para pensiunan pegawai ini turut serta membangun Jakarta dengan kemampuan serta pengalaman yang dimiliki Ridwan Kamil Suswono melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan sejumlah Purna Pejabat Pemerintah DKI Jakarta di Hotel Ambar Raja Keraselatan pasangan calon nomor urut 1 ini memberikan kesempatan para pensiunan Pejabat Pegawai Negeri Sivil Pemprov DKI Jakarta untuk turut aktif mengatasi beberapa permasalahan Jakarta jika terpilih dalam kontestasi Pilkara Jakarta 2024 tawaran ini akan menjadi kontribusi para pensiunan PNS untuk membangun kota Jakarta sebagai kota global apakah mau di aktif lagi kan misalkan mensosialisasikan pengentasan kekumuhan mau gak ikut tim penghijauan gitu kan di wilayah-wilayah yang beliau-beliau kuasai jadi inilah tawaran karena membangun Jakarta harus bersama-sama apalagi dengan orang-orang yang sudah puluhan tahun berpengalaman mengurusi Jakarta Cagup-cawagup Jakarta yang diusung Kim plus Ridwan Kamil dan Suswono juga memastikan pemilihan birokrati pemerintahan akan dilakukan secara transparan Banyak kadang-kadang orang-orang yang cukup potensial di birokrat itu tetapi tidak didaya gunakan secara optimal ya padahal kompetensi mereka sesungguhnya punya potensi yang sangat membantu dalam mensukseskan ya visifnya gubernur itu sejumlah program sejumlah program unggulan juga turut diutarakan pasangan Cagup dan Cagup-cawagup Riguwan Kamil Suswono diantaranya dialog antargenerasi dengan program anak sekolah sahabat lansia serta program kredit mesra yang akan membantu warga mendapat pinjaman tanpa agunan dari Jakarta Giselianur Rahmalaksana yang diselaporkan ya calon gubernur dengan nomor urut 03 Pramono Anung ikuti acara Senam Jakarta Menyalah di kawasan Kelapa Gading Jakarta Tibur Pramono mengaku bahwa kegiatan olahraga ini rutin lakukan setiap Sabtu dan Minggu untuk menerapkan pola hidup sehat acara ini turut diikuti oleh puluhan warga Kelapa Gading serta mantan penyanyi cilik Tina Tun yang terlihat antusias dan semangat dalam ikuti kegiatan Senam Pramono mengaku bahwa ia meminta kepada timnya untuk mendatangi tempat-tempat yang sering mengadakan kegiatan olahraga ya karena untuk MRT dan LRT kan anggarannya berdua termasuk untuk KRL tetapi untuk busway kan memang 14 koridor itu sepenuhnya oleh pemerintah provinsi jadi untuk itu harus duduk dan kerjasama sementara itu calon gubernur dari jalur independen Dharma Pongrekun hadir dalam acara dialog yang digelar di Indonesia Arena Sabtu malam di hadapan peserta Dharma menjelaskan alasan dirinya layak untuk dipilih menjadi gubernur Jakarta ya di hadapan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan peserta yang hadir Cagup Jakarta Dharma Pongrekun menyampaikan alasan ia layak dipilih untuk memimpin Jakarta Cagup nomor urut 2 ini menyatakan pasangan Dharma Pongrekun layak dipilih karena maju dalam kontestasi Pilkada 2024 tanpa dibiayai oleh siapapun dana yang didapat berasal dari hasil gotong royong relawan selain itu pasangan Dharma Pongrekun berjanji bila terpilih sebagai gubernur pasangan ini akan menerapkan bina adab untuk mewujudkan keamanan Jakarta wakil kepala badan bukan orang-orang berlomba-lomba saja untuk untuk mempunyai uang ya tetapi prosesnya tidak beradab yang benar itu apa harus harus halal nah itu yang harus kita perhatikan prosesnya harus halal tidak baik juga kalau kita memberikan cuma-cuma tanpa hasil dari tangan kita sendiri karena kepuasan itu adalah ketika kita mendapatkan sesuap nasi dari hasil keringat kita bila para calon yang berkompetisi kampanyekan program nyaman dan gubernur Jakarta Anies Baswedan juga tak mau ketinggalan melalui media sosial X-nya Anies bagikan visi dan misi untuk Jakarta senada dengan program Anies Pramono menyebut memiliki semangat yang sama sementara calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono menyebut akan melanjutkan program yang bagus dari gubernur Jakarta sebelumnya Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mengunggah laman visi misi dan program kerja yang sempat disusun untuk direncanakan menuju Pilgub Jakarta 2024 melalui akun media sosial X-nya program Jakarta Anies tempat mimpi menjadi nyata menghadirkan sejumlah program seperti meningkatkan peran informasi menjamin ketersediaan keterjangkauan kestabilan harga kebutuhan pokok membantu meringankan biaya hidup masyarakat tarif 1 rupiah dan terjangkau transportasi umum tambahan armada baru transportasi umum dan fasilitas park and ride di sejumlah halte atau stasiun Anies mengungkapkan program ini disiapkan sejak awal niat maju Pilgub Jakarta namun kodarullah ternyata dirinya tidak ikut kontestasi Pilgub meski gagal maju Pilgub Jakarta 2024 Anies mengunggah visi misi untuk referensi perbandingan pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya Anies sempat mengunggah video menjawab pertanyaan soal arah dukungannya di Pilgub Jakarta 2024 Anies juga sampaikan pesan untuk pendukungnya yang disebut anak aba agar tidak buru-buru dalam memilih dan mencari tahu tentang visi misi para paslon bicara menentukan pilihan tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya apa gagasannya apa rencananya apalagi hanya dengan diajak saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak kalau karena diajak mana nilainya mana visinya nah jadi teman-teman sekalian menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap menentukan pilihan pada akhirnya semua akan menentukan tapi minimal sekurang-kurangnya lihat dulu dokumen visinya lihat dulu misinya lihat dulu rencana kerja minimal lihat itu lalu jangan buru-buru sepanjang waktunya jadi saya berharap pada semua sabar pantau bandingkan nanti baru kemudian menentukan arahnya kemana menanggapi hal ini calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyatakan visi-misi Anies Baswedan hampir sama dengan yang ia sampaikan ia juga mengaku telah mengatur waktu untuk bertemu dengan Anies dalam waktu dekat jadi saya melihat poin-poinnya relatif seperti yang saya sampaikan selama ini jadi saya merasa apa yang Pak Anies sampaikan kurang lebih semangatnya ya yang paling utama esensinya itu sama dengan yang saya sampaikan saya termasuk yang sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Mas Anies dan memang jadwal Mas Anies ini urutannya setelah Pak Ahok tapi waktu akan kami atur dalam waktu dekat ini karena Mas Anies juga baru pulang dari Jepang ketika Mas Anies di Jepang juga sebenarnya ada komunikasi walaupun tidak secara langsung sementara calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono mengatakan tidak hanya Anies program gubernur Jakarta sebelumnya yang baik akan diteruskan Pak Anies itu dulu kan didukung oleh PKS ketika menyusun program-program juga kan bersama PKS juga ya jadi ini Pak Ismail saksi yang menjadi anggota DPD di Jakarta ya jadi artinya berkali-kali saya sampaikan bahwa tidak hanya Pak Anies program-program Pak Gubernur sebelumnya ya yang bagus-bagus kita akan teruskan bahkan kita tingkatkan yang belum ada kita adakan yang penting intinya adalah bagaimana rakyat Jakarta ini akan bisa ya lebih bahagia ke depannya ya ya intinya itu apakah visi-misi yang disampaikan Anies ini memang hanya untuk referensi dibandingkan dengan tiga paslon yang maju di Pilgup Jakarta atau kode khusus merapat ke salah satu paslon tertentu tim Liputan Ayus melaporkan kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa istri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gustur Sinta Nuria menerima surat penegasan tak berlakunya ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pertanggung jawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang berisi pemberhentian sebagai Presiden ya Sinta yang didampingi putrinya Yeni Wahid beserta anak-anak dan keluarganya tiba di kompleks Parlemen Senayan Jakarta minggu pagi dan langsung menuju ke ruang delegasi Nusantara 4 MPR RI sejumlah pimpinan MPR pun hadir untuk menyambut kedatangan Sinta dan Yeni Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan keputusan tak berlakunya lagi tapi MPR tersebut didukung oleh seluruh fraksi partai politik di MPR Bamsud berharap MPR bisa mendorong pemerintah agar Gustur bisa mendapat penghargaan sebelumnya MPR RI juga telah memberikan hal serupa kepada Presiden Soekarno tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno sudah tak berlaku lagi selain itu MPR RI juga melakukan hal serupa kepada Presiden Soekarno tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang mencabut nama Soeharto Jika Presiden Soekarno kita kenal sebagai Bapak Proklamator Presiden Soekarno Bapak Pembangunan Presiden Habibi Bapak Teknologi Presiden Megawati Ibu Penegak Konstitusi Presiden SBY Bapak Perdamaian dan Presiden Jokowi Bapak Infraktur Maka Gus Dur adalah Bapak Pluralisme Kepada pihakan Gus Dur pada Pluralisme tidaklah terlepas dari komitmen kuatnya untuk menegakkan supermasi demokrasi yang berbasis pada kemanusiaan dan keadilan informasi lainnya akan kami hadirkan usah jeda berikut tetap di sini soalnya Bagi Anda yang suka dengan wisata alam bisa mengunjungi salah satu lokasi wisata unik di Kabupaten Benermeria Provinsi Aceh Selain merasakan sensasi sejuknya alam khas dataran tinggi pengunjung juga bisa menginap sambil bermain di aliran sungai yang sangat jernih sejuk dan alami ya itulah kesan pertama saat berkunjung ke lokasi wisata yang berada di Desa Blangtampu kejamatan Bukit Benermeria Aceh destinasi agrowisata ini menawarkan sensasi suhu dingin khas dataran tinggi dan panorama alam yang mempesona di sini pengunjung bisa menginap dengan konsep camping ground kekinian yang unik yakni di pinggir aliran sungai tenda-tenda memiliki fasilitas lengkap mulai dari peralatan masak penerangan hingga matras dan selimut meskipun berada di tepi sungai pengunjung tidak perlu khawatir akan bahaya banjir karena debit air sungai di lokasi ini cukup stabil bahkan cocok untuk pemandian anak-anak hingga orang dewasa jadi sungainya bisa dijadikan tempat bermain anak-anak terus lokasinya luas jadi tidak perlu takut karena juga sungainya tidak terlalu dalam untuk anak-anak lokasi wisata ini awalnya digunakan untuk menanam pohon-pohon endemik untuk kelestarian hutan kemudian berkembang menjadi lokasi wisata jika Anda berkunjung ke sini akan dikenakan tiket masuk 5.000 rupiah per orang lokasi kembik ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjungnya dari Kabupaten Bener Meriah Aceh Yusradi Ainyus Laporkan ya dan kali ini kami akan ajak Anda melihat kendahan air terjun yang sering disebut sebagai niagaranya Indonesia berlokasi di Lumajang, Yogyakarta Timur air terjun ini membentang mbak tirai air raksasa yang sangat mempesona dan berikut liputannya tidak salah sih kalau air terjun ini disebut-sebut sebagai air terjun niagaranya Indonesia karena secantik ini namanya air terjun Tumpak Sewu atau Grojogan Sewu lokasinya ada di desa Sidomulyo kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sesuai namanya Tumpak Sewu atau Grojogan Sewu seolah memiliki seribu mata air yang membentang bak tirai air raksasa keindahan keindahan grojogan Sewu tak hanya terletak pada keanggunan air terjunnya saja namun juga namun juga dan juga suasana alam yang menyelimutinya hutan hijau hutan hijau yang masih lepak serta gemuruh air yang jatuh ke dasar lembah menciptakan harmoni yang sempurna jika beruntung pengunjung dapat menyaksikan keindahan warna-warna pelangi yang membelah air terjun bagi pengunjung yang hobi bersuafoto tak perlu khawatir karena setiap sudut panorama Grojogan Sewu ini menyajikan pemandangan yang mempesona berlatar kemegahan air terjun dekat pemandangannya daripada di tempat Sewu kalau panorama menurut saya ini paling bagus dari grojogan Sewu ini mantap di tempat Sewu keren sekali pemandangannya sudah bisa melihat ada pelangi untuk berkunjung ke panorama Grojogan Sewu pengunjung cukup membayar 10.000 rupiah saja tapi kalau mau ke dasar pastikan tubuh dalam kondisi prima ya karena treknya cukup panjang dan ekstrim nah ini dia pemandangan air terjun kalau dilihat dari bawah dari rumah jang Jawa Timur Yayanu Groho Anyus melaporkan informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di SindoNews.com saya Arjuno Syaputra mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih